Pemasangan saya gunakan klip agar sewaktu-waktu ingin dibongkar dan pasang ulang atau dipindahkan hanya dengan membuka skrup serta mempermudah perbaikan temboknya karena hanya menutup lubang bekas skrup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kali ini saya ingin berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai wall panel Pemasangan wall panel bertujuan sebagai penutup tembok yang rusak, cat kusam atau retak dan menghindari pengecatan atau renovasi berulang Selain dari hal tersebut, wall panel digunakan sebagai dekorasi rumah atau bangunan seperti yang populer saat ini Sebagai penutup retak serta warna cat yang belang sekaligus sebagai media pembelajaran khususnya saya pribadi Di sini saya menggunakan Elite PPC wall panel dengan pemasangan sederhana kombinasi dua motif serta warna yang berbeda Untuk bagian bawah saya menggunakan Elite wall dengan kode VW07 Sedangkan untuk bagian atasnya saya gunakan Elite PPC wall dengan kode MW04 Karena bagian bawah tembok terdapat plan atau list maka untuk pemasangannya saya dahulukan list membatas dengan kode 05ZL menggunakan skrup dengan viser Elite PPC wall panel memiliki banyak pilihan motif dan warna Jadi banyak pilihan yang dapat kita sesuaikan dengan medianya atau selera kita Untuk pemotongan wall panel bisa gunakan gergaji atau alat pemotong seperti ini Kemudian baru memasang wall panelnya menggunakan klip dengan skrup Pemasangan untuk lembar pertama pada sudut tembok dan arah untuk pemasangan lembar selanjutnya bisa ke kanan atau ke kiri Yang terpenting tepi untuk sambungan atau bagian pemasangan klip tidak terbalik Begitu juga dengan bagian atas Pemasangan klip dengan ketinggian tembok 3 meteran minimal kita pasang 3 buah Pemasangan wall panel bisa menggunakan perekat atau silen Untuk perekatan yang lebih baik gunakan silen khusus untuk pemasangan wall panel atau kayu seperti ini Karena pemasangannya menggunakan klip maka penggunaan silen hanya pada lembaran paling tepi sebagai pengganti klip dan skrup Bersihkan lelis dari debu bekas pengeboran menggunakan kuas atau blower seperti ini sebelum pemasangan lembaran panel berikutnya Karena jika membersihkannya setelah terpasang akan lebih sulit dan tidak bisa maksimal Pemasangan saya gunakan klip agar sewaktu-waktu ingin dibongkar dan pasang ulang atau dipindahkan hanya dengan membuka skrup Serta mempermudah perbaikan temboknya karena hanya menutup lubang bekas skrup Untuk menutup bagian tepi wall panel kita bisa pasang lelis menggunakan silen Bentuk atau jenis lelis kita sesuaikan dengan kondisi tepi dari wall panel Bersihkan permukaan wall panel menggunakan kain lap yang lembab atau dengan vakum cleaner untuk menghilangkan debu halus dari proses pengerjaan Demikian video saya untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih